Kenapa dasar pengangkatan mereka dari sisi waktu itu memakai dasar yang berbeda? Secara hiraki ini tidak boleh. Apakah Anda memang tidak kontrol atau ada kesengajaan? Laporan BPKP tahun 2019 itu turun kinerjanya. Begitu juga yang tahun 2020 ini saya yakin turun lagi. Kenapa? Karena laporan katnya tentang publiknya tahun 2020 laporan keuangannya rugi 700 juta. Terima kasih telah menonton! Kalau dasarnya dirut, dari mana Pak? SK pengangkatannya berkaitan dengan waktunya. SK dirut kemarin ada dasar adalah karena kita itu tidak mengetahui ya karena aturan sebegitu undangkan ada yang up to date ada yang enggak. Karena tidak mesti kita itu dapat dari pusat, oh ini aturannya saya enggak pakai, ada sosialisasi. Tapi kalau kita tidak tahu, mungkin kita tidak akan melaksanakan itu. Kalau kita tahu, kita usahakan melaksanakan itu. Bukan itu, Pak, ya. Kalau di kemarin kita lebih menghasil pada perda nomor PP ya, Pomer 54 tahun 2017. Kita menghasilkan itu. Karena kenapa kita tidak masuk perda, nomor 1? Kalau perda itu hanya seleksi langsung, atau persennya tidak ada seleksi, Pak. Langsung datang oleh Bukati. Kita lebih elegan kalau kita mengajarkan seleksi. Jadi semua orang bisa ikuti secara publiknya sini. Makanya kita menggunakan PP no. 54 tahun 2017. Ini Permen, Permen Dageri yang khusus mengatur perundang. Ini nomor 2 tahun 2007. Pada saat dewas itu diangkat, ya. Ini sudah mengatakan, baik juga dirut, ini semuanya wajib melalui seleksi. Dan ini masih berlaku. Karena tidak bertentangan dengan PP, selama tidak bertentangan dengan PP no. 54 ini. PP no. 54 ini ada yang menyebutkan ini, ya. Saya baca. Pasal 140. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini. Ya, ini bunyinya, ya. Nah, secara hirarki, kalau kita berbicara tentang perda nomor 1, 2013, yang dicabut, yang kita cabut karena berkaitan perbit yang perda nomor 2 tahun 2020, ya. Kita berbicara jauh sebelumnya. Ada di permen nomor 2 tahun 2007. Kita berbicara dulu, Pak. Nah, posisinya hirarki. Hirarki kedudukan. Baik itu KPM. Terus di bawah KPM adalah dewas. Di bawah dewas adalah direktur. Nah, secara hirarki jelas. Direktur di bawah dewas. Itu secara hirarki sudah jelas. Otomatis, ya. Dasar yang digunakan pada saat pengangkatan mereka itu harus wajib sama. Tidak boleh tidak sama. Karena hirarki inilah yang sudah diatur baik di permen maupun di PP. Ini sudah jelas. Kenapa? Dasar pengangkatan mereka dari sisi waktu itu memakai dasar yang berbeda. Secara hirarki, ini tidak boleh. Apakah Anda memang tidak kontrol atau ada kesengajaan? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Sepanjang PP tadi itu, pemerintah daerah tidak tahu belum ada sosialisasi ke daerah dan daerah tidak belum menerima PP itu. Maka dia menggunakanlah permendagri sama perda yang ada. Kan itu? Perda kita itu masih tetap berlaku, Pak. Bukan berarti begitu PP perda kita seolah-olah harusnya kita akut. Kita juga punya dua pilihan. Tidak. Tidak. Kalau 2013 kan sudah dicabut, Pak. Tidak. Tidak. Sesuai amanah perda nomor 2 tahun 2020. Tidak. 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 Menurut lain Ini pasukan satu bulan, Pak. Tapi berbeda bulan. Berbeda bulan. Jadi saya masuk sebagai kapal hukum. Kalau kita menggunakan PP. Karena kita tahu ada PP. Baru tahu kalau itu PP itu ada. Kita menggunakan PP, kita pake seleksi. kalau kita menerangkan BP pengangkatan itu setengah BP maka masa jabatan juga bekerja 1-3 tahun memang disitu 5 tahun untuk Direktur Pak Kabupat Hukum kalau saya secara pribadi sangat kenal baik dengan Pak Gagali istrinya adalah tetangga saya saya mengerti sama juga dengan saya artinya saya mengerti betul pribadinya Pak Gagali walaupun saya tidak dekat sama beliau tapi minimal kita saling keker-keker dari jauh-kejauhan saya ingin mencontohkan diri saya pada saat dulu saya masuk pertama ke Dewan dengan semangat 4-5 nya saya dan syukur Alhamdulillah sampai sekarang juga tidak berubah namun terkadang ketegasan kita apa yang menjadi kelebihan kita itu itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita dan itu kejadian buat diri saya kita tulus orang lain belum tentu tulus Pak Gagali mungkin tulus bukan dalam posisi dia mengetahui tapi mungkin ada orang yang ingin bermaksud bagaimana ya ada kepentingan yang lain yang tidak diketahui oleh pribadi tersebut nah satu contoh ya berbicara tentang SK tadi kan kita berbicara tentang SK pengangkatan Dewas dan Direktur ya saya berbicara tentang SK pengangkatan tadi kenapa silang dasar pengangkatannya dari Pak Rusya Anda nah sekarang yang saya tanya balik itu dasar SK pengangkatan Dewas Pak Gagali itu kan di 2019 April ya tadi sama-sama kita aminin di 2019 Januari Pak Dirut diangkat sesuai dengan PP PP itu mengamanatkan bahwa Dirut diangkat berdasarkan seleksi Dewas Pak Gagali diangkat di April 2019 ya di lebih muda 3 bulan daripada Dirut kenapa beliau diangkat tidak berdasarkan seleksi padahal jelas amanat daripada PP ini jelas nomor 54 tahun 2017 wajib diangkat berdasarkan seleksi dan menandatangani kontrak kinerja nah pada saat itu ya bukan hanya Pak Gagali tapi Dirut Anda sudah mengerti Anda bagian hukum dari pemerintah Kabupaten Berau Anda bisa baca ini dan roh perda kita ya perda nomor 2 tahun 2020 saya baca ada loruhnya ini PP ini disini juga dijelaskan bukan hanya berdasarkan seleksi dirut tapi wajib ada kontrak kinerja jadi dirut tidak ada kontrak kinerja yang parahnya juga Dewas ini tidak berdasarkan seleksi dan tidak ada kontrak kinerja padahal di PP wajib ini pertanyaan yang sangat mendasar buat kabak ekonomi dan kabak hukum ya tolong jelaskan ini saya tadi sampaikan peraturan pemerintah itu terjadi di bulan Desember bulan itu tidak takut ini diangkat jadi terang-terang biar penuh terangkat itu PP berlaku Desember penyeloknya sedikit kalau Pak berikut itu mungkin sekitar sekitar sedikit ya itu diangkat hingga tidak ada kebenaran terus Pak Bedali itu ada dua hal kenapa dia tidak berhasil dipercaya kita jelas kalau penampasan perpanjangan ini tidak perlu dilakukan di PP ada ada nanti tunjukkan ya nama saya nantinya begitu ya berarti ya jadi tidak perlu juga kontrak kinerja ya kalau kontrak kinerja itu bukan saya ramahnya ya artinya begini Pak kusulan dari ekonomi maksudnya berapa SK jadi kalau kinerja itu bukan ramahnya perhukum betul-betul ya maksud saya begini Pak betul maksud maksud saya kan Anda kan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum siapa lagi yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum berkaitan dengan peraturan apa kalau bukan Anda yang paling bertanggung jawab disitu sepanjang orang siapapun minta pertimbangan minta pertimbangan kita punya hal yang hukum ya hukum yaitu rekitasi norikitasi kita siap sepanjang kita minta berarti kemarin tidak diminta Bapak ya tidak diminta pertimbangan sudah disampaikan ya ada Pak berita acaranya Bapak bahwa Bapak sebetulnya sudah mengingatkan betul ya Pak Bapak ekonomi nanti dijawab ya terus aja Pak kalau gitu ya lupaan baik lupa ya baik yang terakhir ini mungkin yang terakhir sebelum kita pulang bentar bentar Pak menambahkan yang satu Pak izin Pak silahkan jelas sini Pak mengangkatan Pasekda ini Pak kenapa jadi beliau ini tidak diseleksi ya kenapa tadi nanya dasar hukumnya saya sebutkan aja langsung Pak sebutkan sebutkan pasal 27 Pak pasal 27 ayat 2 mengatakan begini Pak itu bukan di PP Pak tetapi PP itu ada turunan Pak Permendagri 37 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direktur Permendagri berapa? 37 2018 Pak tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Pak ya bacakan aja mungkin saya hanya membacakan dasarnya jadi pasal 27 itu begini Pak anggota Dewan dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan itu yang ayat 1 nya nah ayat 2 nya adalah ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pasal 4 ini Pak mengatakan KK seleksi administratif tidak berlaku Pak bagi pengangkatan kembali anggota Dewan yang dimana mampu melaksanakan sikas dengan baik selamat mengekalkan iya Pak Dewan kan belum pernah diangkat jadi Dewan sebelumnya di 2019 Pak Gazali kan awal diangkat jadi Dewan ya 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 Januari 2019 yang awalnya bersama dengan Dirut SK nya April 2019 sebelumnya sudah pernah jadi Dewan sebelum ini belum pernah kan yang mana PAW ini ada kah namanya jadi mungkin saya jelas tapi juga terjadi dengan penasaran satu itu saya sampai tadi pertama bahwa jambatan Dewan Pendawan perwakilan pemerintah daerah pertama ini adalah jambatan kabar ekonomi setelah dikunci pindah saya masuk di situ Pak Rufri sendiri membuat turat ke Pak Bupati bahwa itu terjadi kekosongan tapi secara kirasi itu tidak dengan persimbangan surat itu anggota Dewan ini Pak Rufri anggota Dewan anggota Dewan ya ketawa ketawa jadi dengan persimbangan karena ini adalah karena ini adalah PAW karena jambatan tadi dianggap ya sudah lah lebih baik perwakilannya pemerintah daerah dalam hal ini yang mewakili dari bagi apa itu di bagi dikunci dikunci kaki tapi jawatan beliau itu untuk CAW 2019 ke 2020 Nah, melihat binerja beliau dan pengawas ini selama dia ini bersama bertiga ini Artinya kita lihat dari laporan keuangan, dari laporan audit dengan audit binerja Itu kan kerja mereka ini bagus Pak Diangkat lagi, dilanjutkan lah Pak Jadi makanya tidak ada yang direksi di situ Pak Karena itu dia PAW Itu melanjutkan 2018 ke 2022 Nah ini saya ingin mungkin membantah juga apa yang menjadi informasi dari tabak ekonomi Jadi Pak, apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa kinerja selama Pak dewas ini M.K. Zali yang di sana Bahwa baik, tadi kan Bapak sampaikan baik Ini kalau saya katakan ini tidak benar Tapi saya yakin itu bukan salahnya beliau Ya saya yang sangat yakin sekali, 100% ini Ya, artinya antara mulut sama hati saya sama Pak, bukan saya bersandiwara Tapi berdasarkan laporan BPKP ada yang sama kami Kinerja PDAM 2019 turun dari pada 2018 Ada yang sama kami, ada yang sama kami Nah ini juga saya juga Saya tidak patut pertanyaan kepada Bapak sampaikan ini Kenapa ini, karena kan Bapak adalah peminah Salah satu peminah dari TADA PDAM Laporan BPKP tahun 2019 itu turun Kinerjanya Begitu juga yang tahun 2020 ini Katanya, katanya beliau di suratnya belum keluar Belum keluar laporan kerjanya Tapi saya yakin, saya yakin turun lagi Kenapa? Karena katnya, laporan katnya Tantara Tentang Publiknya Tahun 2020 laporan keuangannya rugi 700 juta Jadi kalau dibilang nanti bagus, itu bohong Ya, jadi PDAM ini 2019 oke mencapai keuntungan yang spektakuler Versinya hirut Tapi nanti kita belum berdah ke dalam Di 2020, rugi 700 juta Nah ini yang perlu Bapak-Bapak ketahui Ya, jadi kalau kita berbicara tentang PDAM ini Masih kulit-kulitnya aja Nah ini yang nanti akan terkuat Lewat rapat Pansus ini Ya terkait dengan kerugian 700 juta itu 700 juta Kak? Kurang lebih Kurang lebih ya Jadi kalau tidak salah Dengan masuknya aset yang sudah Dari kemarin itu ya terdapat Masih kulit masuk Terdapat di situ, itulah pengaruhnya Pak Nah nanti kita berdapat Karena itu memang bidangnya saya Pak Itu itu masuk Yang tadinya Harusnya kalau itu tidak masuk sekaligus Bisa luntuh Oh enggak Kalau sekarang begini Pak Logikanya Kalau aset masuk Itu kan Itu kan aktif Pak Ya Ya Walaupun itu tidak ekuitas Aset itu Ya Otomatis menambah nilai harta Dari mana kerugiannya? Cuma dia Ya, menurut saya enggak Itu terkait dengan penyusutan Pak Oh iya Penyusutan itu juga semuanya Ada standarnya Saya lihat satu hal aja Jenset penyusutannya Satu tahun 25% Menurut saya itu sudah tidak benar Ya Jenset baru Satu tahun Nah ini Pak As 2 yang ekonomi Nanti kita bisa lihat Kap itu kan ada standarisasi penyusutannya Ya Penyusutan jenset baru Beli tahun 2019 Di tahun 2020 Yang dulu beli 100 juta Sekarang tinggal nilainya 75 juta Standarnya itu betul atau tidak Nanti kita akan buktikan sendiri Ya Jadi kalau misalnya Bapak bilang Rugi karena itu Itu sangat tidak betul Ya Jadi mungkin ini sekedar informasi Karena ini Kita masih dalamin lagi Dan tadi Kalau saya pribadi Kalau saya melihat dan menerjemahkan Dari PP 54 2017 ini Ini Pak Sekda ini Jabatan Sekda itu agak susah Mau jadi dewas Kenapa? Karena ini Ada kontek kepentingan Karena ini kan Pembinaannya ini Sekda Jadi Dewas apa ini dibina oleh Sekda Sementara Sekda ini Adalah Dewas sendiri Ini sekedar ini aja informasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.